Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Seorang pengendara mobil pickup BK8867BC yang diduga merupakan oknum polisi nyaris membacok petugas dinas perhubungan Kabupaten Langkat. Peristiwa terduga oknum polisi nyaris membacok petugas dinas perhubungan Kabupaten Langkat itu terjadi saat hut ke-273 Kabupaten Langkat selasa 17 Januari 2023 sore di Jalan Proklamasi Kecamatan Setabat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saat kejadian aksi tak pantas terduga, oknum polisi itu sempat terekam kamera warga. Kapolres Langkat, AKBP Faisal Rahmat Hussein Simatupang mengatakan pengembudi mobil pickup yang hendak membacok petugas dinas perhubungan Kabupaten Langkat itu bukan anggotanya. Dia mengatakan bahwa persoalan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Sementara itu, informasi di lapangan menyebutkan cekcok antara terduga oknum polisi berinsial E ini bermula saat petugas dishub menegur pelaku karena melawan arah. Karena terjebak di dalam kemacetan, personel dishub bernama Nofri mendatangi mobil pickup yang dikendarai E dan menyuruhnya untuk balik arah. Namun kaki Nofri dilindas ban mobil pickup tersebut. Secara spontan, Nofri bertindak agar pengemudi turun dari mobilnya. Tiba-tiba, pengemudi berinisial E langsung mengambil parang dari dalam mobilnya sembari berteriak dan mengancam akan membunuh Nofri dan petugas dishub lainnya. Setelah itu, pengemudi berinisial E dan mobil pickupnya dibawa ke kantor dishub langkat untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Sedangkan itu, kak dishub langkat Mulyono membenarkan hal itu. Ia mengatakan persoalan itu diselesaikan kedua belah pihak secara kekeluargaan. Demikian global update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan Youtube Tribun Medan.